Intro Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya, Setia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia pernah nggak sih? Khususnya nih para orang tua di rumah ketika anak kita bercerita atau curhat, Mah, aku kok kayaknya suka deh, aku suka deh sama temanku yang itu cantik, dia baik deh. Dan menaruh perhatian lebih pada salah satu temannya yang lawan jenis. Nah, mungkin anak Anda nih sudah mulai menaruh hati atau punya crush istilahnya. Gimana ya kalau si kecil sudah punya perhatian lebih pada lawan jenis? Ini akan kita bahas bersama sekolah kita Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, apa kabar? Baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kan lagi sering nih ya, kadang-kadang kita ngedenger anak kita mulai curhat nih, Tentang teman lawan jenisnya. Kayaknya perhatian dia lebih nih sama teman yang satu ini gitu. Kadang-kadang mungkin sering pemuji, dia baik, dia cantik, dia ganteng. Dia kok begini sih begitu dengan muka yang rada somreng. Akhirnya kita mengansumsikan, ih kamu punya crush ya? Ini kan yang lagi sering banget nih diobrolin pada orang tua. Nah gimana nih Mbak Ayu, kenapa sih kecil nih mulai menarik perhatiannya? Menaruh perhatiannya, tertarik pada lawan jenis yang juga sebenarnya teman kecilnya. Oke, ya menarik ya. Paling kalau kita ngeliat anak atau kepemunakan gitu. Betul. Kecil-kecil udah, kadang orang dewasa berpikir, Kecil-kecil udah punya crush, udah punya apa, udah ada perhatian lebih ya. Udah menerima perhatian lebih gitu. Atau ada beberapa anak yang anaknya justru dapet perhatian lebih dari orang lain gitu kan. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ya perkembangan emosi anak. Di usia SD-SD kecil, TK udah mau menuju ke SD-SD kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu lah ya. Masih SD kecil pun gitu kadangkala gitu kan ya memang dalam perkembangan secara sosial dan emosi, Anak-anak kan mulai keluar dari lingkungan rumah dan bertemu dengan banyak pertemanan yang baru. Kemudian ada lingkungan-lingkungan baru gitu kan. Yang mungkin gitu menurut anak-anak gitu, oh ini kok berbeda, oh ini kok lainnya daripada yang lainnya gitu. Oh aku jadi senang melihat dia gitu, oh aku jadi senang bermain dengan dia gitu. Salah-salah dia spesial dan karena senang akhirnya kan perhatiannya jadi, oh dia terlihat berbeda gitu. Akhirnya memberikan perhatian, atau juga mungkin kok dia perhatiin aku ya terus-terus gitu kan. Nah akhirnya jadi kemudian, oh iya dan kemudian kita yang orang dewasa gitu kan. Kemudian berpikir bahwa, oh iya dia ada perhatian lebih. Kemudian sekarang kan banyak juga yang bilang, oh crush-crush gitu ya. Nah akhirnya muncul lah kita sebagai orang dewasa, oh itu crush-nya ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tanya ke anak kecil, anak yang kecil itu gitu kan ya. Belum barang tentu dia mendefinisikan ini sebagai crush gitu kan. Mungkin lebih kepada, oh iya dia cakep. Nah aku suka melihat dia itu karena dia ganteng, atau dia cakep. Oh dia rajin, dia pinter. Beberapa karakter-karakter gitu kan ya. Yang memang sedikit banyak kemudian membuat anak ini merasa, oh anak ini atau orang. Si anak kecil yang lagi itu berbeda gitu. Nah biasanya karakter itu yang buat menarik dapetnya dari mana. Sedikit banyak value dari rumah tuh berpengaruh. Oh kalau orang yang bagus itu yang pinter. Oh orang bagus itu yang rapi, yang apa gitu. Karena sehingga anaknya bisa melihat, oh kok karakter-karakter yang itu yang dari rumah kemudian dibekali ke si anak sebagai satu karakter bagus, baik, menarik. Ada ya di orang itu, di anak lainnya itu. Dan membuat menaruh perhatian lebih. Ini kan sebenarnya bentuk emosi gitu kan. Dan kita mungkin harus mapping juga ya. Ketika anak punya perhatian lebih pada lawan jenisnya atau teman lawan jenisnya, mungkin kita bisa mapping perasaannya ada di mana sih. Nah seberapa penting mengenalkan emosi dasar pada anak. Kalau kita bicara tentang emosi kan banyak banget ya Mbak Ayu. Dari cuma suka, lalu mungkin kagum, sampai sayang, cinta. Ini kan juga beda-beda. Gimana Mbak Ayu? Oke ini sebetulnya gitu kan ya. Ketika kemudian anak mulai bilang, aku suka sama dia. Oh atau namanya sering disebut, biasanya beberapa anak tuh gak nyebut langsung aku suka sama dia. Tapi kemudian disebut namanya tuh cukup intens, sering untuk disebut. Nah gak apa-apa gitu kan ya. Kita bisa membaca juga sebagai orang tua, oh anak kita ada perhatian lebih terhadap satu sosok gitu ya. Nah kalau kemudian harus dari mana kemudian memperkenalkannya gitu. Gak apa-apa, kita sebagai orang tua tanya. Iya menurut kamu dia gimana gitu. Oh iya dia anaknya baik. Misalnya kemudian anak belum terlalu peka dengan perasaannya. Makanya gak apa-apa untuk orang tua kita menonton. Jadi suka ya gitu. Atau kamu suka bermain. Jadi konteksnya tapi kamu suka bermainnya dia. Diarahkan kesana gitu ya. Diarahkan kesana gitu kan. Oh iya aku suka bermain sama dia. Apa yang bikin suka bermainnya gitu. Atau ketika kemudian berbicaranya udah sering banget nih gitu kan. Itu lagi yang disebut, itu lagi yang disebut, itu lagi yang disebut gitu. Atau ada beberapa anak yang cukup ekspresif gitu. Ketika kemudian dia tidak mengharapkan, dia tidak mendapatkan perilaku yang diharapkan dari kerasnya itu. Kemudian merasa, aku jadi sedih gitu kan. Gak apa-apa juga disitu kita masuk kepada anak kita untuk, oh kelihatannya hari ini lagi sedih. Kenapa gitu. Kalau relasinya enak, anak cukup terbuka, abis itu dia akan bilang. Ya soalnya tadi si ini gak bermain sama aku pas lagi istirahat. Malah pilih mainnya sama dia. Atau dia bagi-bagi permen, aku gak dibagi. Yang dibagi itu cuma si itu doang. Aku jadi merasa sedih gitu kan. Gak apa-apa disitu kita memperkenalkan dan memvalidasi. Oh jadi kamu sedih ya waktu kemudian si anak ini gak bagi ke kamu. Ya padahal aku maunya dia bermain terus sama aku. Dalam usia anak-anak, anak-anak kan biasanya gitu. Disitu juga sebetulnya kita sedang mengajarkan pada anak. Kadang-kadang kita harus berhadap pada situasi yang gak sesuai dengan yang kita mau loh. Karena dari impact ketertarikan ini bisa ada macam-macam juga rasanya ya. Rasa happy, penasaran, sampai sedih juga gitu ya. Jadi mungkin untuk orang tua di rumah mulai bikin jurnal juga ya. Ketika si abang kita nih, anak kita di rumah. Kok ya udah 4 kali nih mengungkapkan sukanya pada mawar gitu. Misalnya temannya anggap saja namanya mawar gitu ya. Jadi itu bisa juga jadi satu ini kita ya catatan. Oh kayaknya si abang nih atau si kakak nih suka nih. Atau mungkin kayaknya seneng nih kalau bermain dengan temannya yang ini. Jadi kita bisa juga mapping perasaannya seperti apa dan memvalidasi juga. Jangan langsung ngejudge ya. Oke nanti kita lanjut lagi tentang tema kita hari ini. Ini seru banget pasti diperbincangkan. Apalagi banyak banget nih anak sekarang yang sudah mulai menunjukkan dengan ekspresif kesukaannya dia atau ketertarikan dia pada temannya. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tema tentang si kecil punya crush. Nah untuk membahasnya kali ini saya sudah kedatangan tamu juga via Zoom. Sahabat saya ini ada Ibu Feby. Langsung kita sapa. Halo Ibu Feby apa kabar? Baik apa kabar semua teman-teman. Baik. Hari ini kita ngobrol tentang si kecil ketika si kecil punya crush nih. Nah kira-kira Ibu Feby sendiri aku tanya dulu punya putra atau putri usianya berapa kali ini? Aku ada dua-duanya cuma yang mau aku ceritakan hari ini ada putra aku usianya 8 tahun kelas 2 SD. Wow 8 tahun kelas 2 SD. Punya pengalaman gak terkait mungkin si abang nih yang umurnya 8 tahun pernah bercerita tentang ketertarikan dia pada teman lawan jenisnya. Mungkin bisa diceritakan nih. Jadi sebenarnya anaknya cukup tertutup. Dia tidak bercerita tapi saya mengamati dia kayak gitu loh. Awalnya saya melihat dari ketika dia kelas 1 kan lagi pandemi sekolahnya dari rumah. Kok dia ada fokus sama satu temannya kalau di Zoom call. Bahkan sampai digeser-geser tuh thumbnail Zoomnya supaya mereka berdampingan. Oke gitu. Jadi eh kenapa gitu. Akhirnya terus kemudian dia cuma mau ngomong kalau temannya itu ikut bicara. Jadi ada kompetitifnya gitu loh kalau temannya buh buh saya mau bicara dia juga bicara. Yang paling gong adalah ketika pandemi sudah mulai menurun angkanya sekolah dibuka kembali. Saya sedang jemput dia saat itu saya lagi gak fokus main HP dia duduk di samping. Nah ya tau-tau dia gini. Bu, bu, bu. Dia menunjukkan kalau dia sedang pegangan tangan sama anak yang kemarin-kemarin itu dia Zoomnya tuh maunya samping-sampingan. Eh apaan nih? Ibunya gak suka kayak gitu loh buh si itu. Kata dia gitu fotoin aku coba bu fotoin aku coba dia bilang gitu. Aku terkejut pengalaman pertama aku. Ini seru banget sih lucu ya gimana sampai ada effort gitu ya walaupun gak ada perbincangan bahwa aku suka atau apa. Tapi dia mencoba gitu biar berdampingan kalau si temannya ini mungkin bertanya atau mungkin ada reaksi terhadap materi pelajaran dia ikut juga gitu. Dan memang si ibu akhirnya mengamati walaupun anaknya ini sebenarnya gak terlalu banyak terbuka. Mbak Ayu sejauh mana sebenarnya orang tua itu bisa mengamati gerak-gerik anak yang mulai punya ketertarikan pada teman lo yang jenisnya? Biasanya kelihatan dari perbincangan sehari-hari nama yang paling sering disebut itu siapa. Kemudian kalau mau bawain misalnya kadang-kadang aku mau bawain ini buat si ini ah. Aku mau yang ini tuh buat yang ini ah gitu. Karena itu kelihatan gitu nama yang sering disebut topik-topik pembicaraannya. Kalau kemudian anak itu berespon tidak sesuai apa yang diharapkan oleh anak kita kemudian. Iya aku sedih soalnya kok dia sekarang ya gak main atau dia menjauh kayak gitu. Itu sebenarnya sangat bisa untuk di observe sama kita sebagai orang tua ya gitu. Walaupun mungkin anaknya gak bilang, walaupun anaknya gak bercerita gitu. Tapi hal-hal kayak gitu biasanya sih kalau kita cukup sering berinteraksi dengan anak. Cukup terbuka juga dengan anak gitu. Dan anak juga cukup nyaman untuk cerita sama kita walaupun gak selalu bilang ya aku suka ini crush aku. Tapi intensi itu terlihat gitu. Oke jadi memang sebenarnya orang tua harus bisa cermat juga ya melihat anak kita tuh seperti apa sih dari hari ke harinya. Pastinya pasti ada yang berbeda dan kita bisa merasakan itu. Nah Bu Feby sendiri nih ketika ini kan sudah masuk full time gitu ya di sekolah sebagian besar. Dan akhirnya bertemu juga nih selain gandingan tangan yang tadi nih. Ada gak hal-hal lucu lainnya yang mungkin terjadi? Apalagi ini kalau udah bisa ketemu biasanya lebih happy lagi nih. Atau justru karena sudah ketemu bisa jadi ada atensi deh atau feedback dari si lawan jenis ini yang gak sesuai ekspektasinya jadinya bikin sedih. Pernah gak sih jadi ada hal-hal yang sifatnya emosional terhadap kondisi itu di sekolah? Oh ada, kan itu adalah kisah beberapa bulan lalu sebelum kita ganti tahun ajaran baru ya. Sekarang sudah tahun ajaran baru ternyata si anakku ini tidak satu kelas. Kelas-kelas duanya dengan si adik yang dia naksir ini gitu. Baru saja aku tuh ngobrol gitu loh. Kamu masih suka gak? Gak deh soalnya sudah beda kelas. Tapi kalau sama kelasnya aku suka. Aku manis. Lalu kemudian beralih lagi ke drama berikutnya adalah dimana ketika dia kelas dua ternyata dia naksir sama anak saya. Dan pulang-pulang di kotak bekalnya saya menemukan amplop dari kertas origami. Terus di dalamnya tuh ada peguntingan hati. Terus ada nama anak saya. Gagar. Anak saya sudah berharap demu mau bilang dari siapa itu pengirimnya. Nah waktu itu Ibu Peby sendiri menanyakan gak responsinya apa terhadap kiriman temannya itu? Iya saya tanya, abang ini dari siapa? Sudahlah bu, sudahlah bu. Anak saya tuh begitu kalau dia tidak ingin membicarakan hal-hal yang dia gak suka. Jadi kemungkinan pengirimnya adalah seseorang yang perasaannya tidak disambut balik sama dia. Ternyata kayungnya gak bersambut gitu ya. Nah ini juga menarik ketika ternyata ketertarikannya bukan dari anak kita. Tapi anak kita dapat ketertarikan dari teman lawan jenisnya. Dan kadang-kadang bisa bersambut, kadang bisa jadi mungkin kurang nyaman buat dia. Gimana nih ketika anak kita justru kurang nyaman kayaknya. Kurang bisa menanggapi perasaan temannya yang kayaknya tertarik sama dia. Iya sih menarik ya, kadang-kadang kan situasi bisa terbolak-balik gitu kan. Nah kalau kemudian situasi yang kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Sebenarnya ini lagi-lagi deh waktu buat kita sebagai orang tua untuk mengajarkan hal lain. Seperti ada loh kadang-kadang kamu berhadapan dengan perasaan yang ada orang yang menaruh perhatian kepada kamu. Dan kemudian kamu gak suka, kamu bisa merasa gak nyaman, ya fine gak apa-apa gitu. Tadi yang dilakukan Ibu Feby untuk bilang bahwa ini dari siapa ya gitu. Terus anak bilang, udahlah lah gak usah bicarakan dulu gitu. Kemudian kita gak berusaha untuk ayo dong bilang gitu. Sebenarnya itu udah baik banget. Kenapa? Karena itu dari situ kita menunjukkan atau mengajarkan kepada anak. Kamu boleh loh untuk dapet privacy. Oh kamu boleh loh untuk siap kapan mau menceritakan, kapan mau enggak. Sepanjang kita tahu bahwa anak kita masih mampu nih menghadapi situasi tersebut. Di situ juga kadang kita perlu untuk mengajarkan. Kalau kamu udah ngerasa terganggu banget, boleh loh. Atau ada beberapa anak yang reaksinya cukup ekstrim. Dia digituin terus kemudian dia berlaku gak suka sama anak itu. Terus kemudian marah. Kemudian aku gak suka sama kamu. Nah it's part of kan agak menyakiti ya. Dan kalau misalnya kita sedang mengajarkan bagaimana konteks sosial kepada anak. Gak seperti itu caranya dong gitu kan ya. Dan di situ kita bisa masuk untuk mengajarkan. Oh ya kadang ada orang ya yang suka sama kita. Tapi mungkin kitanya gak terlalu seneng sama dia. Boleh loh untuk kita bilang, iya kamu temenan aja sama aku. Atau kalau kamu gak nyaman untuk deket sama dia. Gak apa-apa untuk mencari teman yang lain. Tapi tidak kemudian menjelekan. Kemudian memukul atau apa gitu. Gak apa-apa itu diajarkan kepada anak. Dan itu justru jadi kayak sarana atau apa ya. Seperti kesempatan bagi kita untuk kemudian ngajarin berbagai macam ragam situasi sosial. Yang mungkin nanti dihadapin sama anak kita. Dan kita gak ada samping dia gitu untuk nemenin itu. Ini yang seru. Ini yang seru. Betul. Ibu Pepi disini ada sih kalau kita dan Mbak Ayu Sutomo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Atau mungkin ada minta tips untuk menghadapi crush-crush abang berikutnya gitu ya. Silahkan loh. Boleh. Iya betul. Dengan merebaknya banyak artikel yang sesungguhnya aku baca mengenai pubertas dini Mbak. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh si anakku yang berusia 8 tahun ini tuh. Dia sadar gak sih gitu loh ketika dia pegangan tangan itu yang dirasakan tuh. Seperti orang dewasa tuh kan ada perasaan las ya. Ada gairah atau ini hanya sekedar begitu cara dia afeksinya gitu loh. Oke. Iya kekhawatirannya kesana sih. Namanya ibu-ibu pikirannya udah marah. Oke gimana nih Mbak Ayu? Bisa sangat dipahami dong kalau kita sebagai ibu punya khawatirnya tuh panjang banyak. Jauh ke depan gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai anak usia 8 tahun ya benar. Sekarang memang banyak terkait dengan konsumsi makanan, input dari media sosial, lingkungan sekitar, pubertas dini terjadi. Sering terjadi pada banyak anak. Tetapi pada saat anak-anak umur 5 tahun 6-7 gitu kan ya. Atau 8 mungkin ya kemungkinan besar gitu kan ya. Yang dirasakan adalah yaudah aku berteman aja sama dia. Oke. Oh aku tau aku lebih senang. Oh dia cantik gitu kan. Oh aku senang deh liat dia. Aku gemes deh liat dia. Tapi kalau kemudian ke arah yang memang tendensinya untuk seperti ada debar-debar tertentu. Yang kemudian bikin seperti yang dirasakan oleh orang dewasa gitu kan ya. Memang kemungkinannya kecil. Tetapi lebih kepada aku senang main sama dia. Aku merasa nyaman. Kemudian aku senang liat dia yang lucu. Pipinya merah. Kadang-kadang kalau ditanya itu jawabnya yang gitu loh. Yang bukan karena apa-apanya gitu kan. Karena lucu. Karena apa gitu kan. Karena rambutnya. Karena rambutnya gitu kan ya. Jadi gak apa-apa. Tapi memang seperti itu mbak. Aku ingat waktu itu aku bertanya. Kenapa kamu suka sama dia. Dia bilang karena rambutnya seperti dede. Kata dia gitu. Mirroring ke adiknya. Berarti memang ketertarikannya banyak kan fisik gitu ya. Kalau dia usia segitu ya mbak Yu ya. Iya dan kemudian banyak hal-hal yang dia apa ya. Istilahnya kelekatan dan pola attachment dari rumah. Kemudian dia temukan di tempat lain dan itu menyamankan gitu. Dia rasa oh ini ada sedikit mirip. Oh ini baiknya sama. Oh ini lucunya sama gitu. Itu yang tadi kita bahas di depan. Betul di segmen awal ya. Iya di segmen awal. Value dari rumah bisa dibawa menjadi ketertarikan dia pada orang lain di lingkungan sosial luarnya. Di lingkungan sosial luarnya kayak gitu. Tapi kalau kemudian gak apa-apa misalnya. Oh iya dia pegangan tangan. Lebih kita oh iya emang kalau pegangan tangan kenapa. Kadangkala yang mereka pikirkan itu gak sedalam kekhawatiran yang kita khawatirkan gitu. Walaupun tetap harus kemudian memperhatikan perkembangannya gimana. Apalagi secara emosi. Sedalam apa. Kemudian kalau dia ternyata gak berhadapan pada situasi yang itu gak diharapkan. Kayak tadi aduh kelasnya harus berpisah. Kalau sampai sedihnya menggulung gitu kan. Sampai kalau sedih banget ngaruh ke yang lain. Nah sebetulnya kan orang tua udah harus masuk dari situ. Membantu anak mengatasi kesedihan seperti apa. Melatih berhadapan pada situasi-situasi yang gak diharapkan itu harus bagaimana gitu kan. Itu kayak apa ya. Latihan menghadapi patah hati kan ya. Latihan menghadapi patah hati. Dan juga latihan menyelesaikan konflik batin sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu Ibu Feby. Jadi mungkin kondisi si abang suka sama si rambut si cantik itu. Karena dia juga sayang. Dia tahu rasa sayang pada si adek gemesnya gimana. Mudah-mudahan ya abang menemukan crush line-nya. Yang bisa membuat dia makin rajin gitu ya. Tapi gak bikin ibunya cemburu. Oke Ibu Feby terima kasih banyak. Salam buat dikecil di rumah ya. Thank you. Oke seru banget nih ceritanya Ibu Feby dan juga anak laki-laki pertamanya. Nanti kita akan lanjut lagi terkait teme kita hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya Umirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang ketika si kecil punya crush gitu ya. Tapi kalau kita bicara lagi tentang kondisi ini. Atau ketika anak mulai tertarik pada lawan jenisnya. Kondisi apa yang membuat kita kayaknya udah mulai harus rem nih. Kayaknya nih udah gak bisa nih. Ini sedikit berlebihan. Apa indikatornya kalau kita melihat kayaknya kamu udah harus bisa tahan diri ya. Gimana tuh? Oke kalau kita bilangnya mungkin ketika itu udah masuk ke dalam kondisi yang obses. Jadi kemudian oh harus sama dia. Kemudian pada saat gak sama dia kemudian demikian sedihnya. Kalau sekedar yang dibicarakan aja sehari-hari dia oke gitu. Tapi kemudian maunya harus dia temen yang dia suka itu harus bermain sama dia. Gak boleh bermain dengan yang lain. Dia juga hanya mau bermain dengan yang itu saja. Kemudian yang lain-lainnya ditinggalkan. Dan pada saat kemudian mendapatkan perlakuan yang gak sesuai dengan diharapkan. Oleh dari crushnya tersebut. Emosinya menggulung sekali demikian sedihnya. Nah kemudian bahkan mungkin kondisi emosi yang gak reda dalam sedikit waktu gitu. Biasanya kan ada kondisi emosi tertentu. Anak pulang sekolah kondisinya kurang baik. Tapi bisa reda dalam satu waktu tertentu merasa lebih baik gitu. Tapi ketika ini kemudian kok seperti terlalu intens gitu. Nah itu sebenarnya gitu ya orang tua udah mulai harus masuk nih gitu. Bertanya kemudian kepada anak apa-apa yang dia rasakan. Kenapa dia merasa seperti itu. Diajarkan juga bahwa kemudian gak selalu situasi harus sesuai dengan yang dia harapkan. Ada juga kamu juga masih iya loh berteman juga dan berkenalan dengan teman-teman yang lain. Ada anak-anak yang lain yang juga bisa berteman dengan kamu. Nah itu sebenarnya sudah cukup waktunya untuk orang tua masuk ketika melihat kok udah mempengaruhi aspek-aspek perilaku yang lain ya gitu. Yang harus sama dia, senang biasa dengan dia gitu. Oke jadi memang harus benar-benar dilihat. Walaupun kondisinya kayaknya anak kita jadi lebih punya passion, punya semangat gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuk hubungannya sudah tidak lagi dalam pertemanan seusianya, sudah jadi istilahnya mengadopsi apa yang orang tua lakukan. Misalnya ya misalnya udah menggilnya mama papa ada juga loh yang kelas 6 SD seperti itu. Sudah berpikir tentang jinjang berikutnya gitu ya. Mungkin pengertiannya harus lebih lagi ya ketika usia mana yang tepat untuk anak bisa memberikan perhatian lebih dalam kategorinya udah mulai suka dan rasa sayang. Itu perlu gak sih kita benar-benar menjelaskan pada adak nanti ya di usia segini ya gitu. Perlu gak sih Bayu? Nah sebenarnya kalau misalnya kita mendapati, tadi kan konteksnya udah berbeda usia ya. Kalau tadi yang kita bahas di depan itu kan usia-usia kecil sampai kelas 3, kelas 2, kelas 3 SD. Tapi kalau kemudian udah masuk ke pera remaja gitu kan ya. Dimana pola kognitifnya juga sudah lebih luas. Kemudian paparan informasi juga sudah jadi jauh lebih banyak. Kemudian sudah ada hormon juga masuk usia 8 tahun, 9 tahun pera remaja. Itu hormon udah mulai berperan. Bidak ya. Suka deg-degan loh 9 tahun, 10 tahun tuh pera remaja udah mulai masuk tuh kondisinya gitu. Sehingga konteksnya udah gak bisa disamain lagi tuh dengan keras yang usia-usia 5 tahun, TK, TKan gitu. Itu udah gak bisa disamakan lagi. Nah makanya ketika konteksnya sudah pera remaja gitu. Memang sudah masuk itu salah satu materi yang masuk dalam pendidikan seksual pada anak menuju remaja. Di situ sudah mulai harus diberitahu gitu. Bahwa konsepnya seperti apa sih relasi yang sehat itu bagaimana. Efeknya apa kalau misalnya kemudian relasinya gak sehat. Penjelasannya udah jauh lebih dalam lagi. Kalau kemudian kaitannya usianya udah naik dikit aja. Selisih kelas dari kelas 2 ke kelas 4 kelas 5 itu penjelasannya udah... Beda-beda lagi ya. Beda lagi gitu. Oke malah sudah mungkin kalau remaja kita sudah masuk ke edukasi seks juga gitu ya. Pentingnya seperti apa dan apa yang dirasakan oleh si anak juga bentuk relasinya seperti apa yang dibangun. Dan batasan-batasannya juga harus jelas. Itu yang paling penting. Mbak Ayu makasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa sudah dicatat semua tips dari Mbak Ayu Sutomo. Semoga ini berguna untuk Anda dan juga si kecil di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.